Orang Jogja mungkin ada yang belum tau kalau beberapa nama jalan di kota Jogja itu berasal dari nama tumbuhan. Dan hampir di tiap jalan yang pakai nama tumbuhan itu ternyata ada tumbuhannya juga. Contohnya di jalan munggur ada pohon munggur. Di jalan timoho ada pohon timoho. Di jalan gayam ada pohon gayam. Dan di jalan mentaok ada pohon mentaok. Kok bisa gitu? Ya, memang dirancang seperti itu. Pada 2013 lalu, Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta menggerakkan program Tata Hijau Kota yang tujuannya mengembalikan Jogja menjadi alas mentaok. Program Tata Hijau Kota itu menggunakan konsep penanaman pohon sesuai nama jalan berdasarkan periode sejarahnya. Nah, berbicara soal alas mentaok. Kira-kira nih, orang di Jogja tahu nggak ya apa itu alas mentaok? Pernah dengar alas mentaok nggak? Iya, pernah. Itu kayaknya bukan itu jenis pohon memang itu. Nama jalan di sini. Alas mentaok itu kayaknya cuma alas itu pekarangan. Dulunya. Alas mentaok itu dulu ya, sebelah timur pasar itu. Ceritanya itu alas dibabat sama kerajaan itu Mataram dulu ya, ceritanya. Jadi, sebelum Kota Jogja menjadi pemukiman seperti saat ini, tempat ini merupakan hutan terbuka yang ditumbuhi pohon mentaok. Masyarakat Jogja percaya, alas mentaok merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta. Ada tiga tokoh penting dalam pembukaan wilayah ini. Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Juru Martani. Wilayah berdirinya Kerajaan Mataram Islam itu saat ini dikenal dengan nama Kota Gede. Sebagai saksi sejarah berdirinya Kerajaan hingga beradaban, pohon mentaok punya nilai penting yang melekat dengan kehidupan masyarakat Jogja. Oleh masyarakat di Indonesia, mentaok dikenal dengan beberapa nama lokal, antara lain Pintaos, Mentaos, Bente Lilalaki, Pentawas, Tawas, dan Dediteh. Secara ilmiah, tanaman ini merupakan pohon dari spesies Urihtia Javanica ADC. Pohon ini tumbuh dengan baik di ketinggian 1000 MDPL dan tersebar di beberapa negara bagian selatan seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan China. Di Indonesia sendiri, pohon mentaok banyak tumbuh di daerah Jawa, Madura, Bali, dan Timur. Pohon mentaok memiliki kayu bertekstur halus, lunak, dan mudah dibentuk, sehingga sering dipakai untuk jadi bahan dasar pembuatan warangka keris. Sebenarnya kerajinan warangka keris mentaok masih bertahan sampai hari ini. Tapi banyak pengeranjin yang sulit mencari bahan bakunya karena jumlahnya terus berkurang. Padahal pohon mentaok punya cerita sejarah panjang bersama Jogja. Kabar baiknya secara perlahan, pohon mentaok akan kembali terlihat melalui program Tantau Kota tadi. Program ini mungkin sulit dijangkau beberapa kalangan, jadi ya tetap masih ada yang belum tahu pohon mentaok itu apa. Buat Anda yang tertarik dan benar-benar buta informasi soal pohon mentaok, bisa langsung datang ke Kota Gede untuk melihat pohonnya. Pohon ini telah ditanam kembali di pasar Kota Gede, tempat pertama kehidupan dan peradaban di Jogja dimulai. Dengan memandukan unsur sejarah, budaya, dan konsep tata lingkungan dan penghijauan kota, program ini diharapkan bisa menjadi program bermakna yang gak sekedar formalitas saja. Yuk sama-sama belajar soal pohon mentaok dan konservasinya, agar kecintaan kita terhadap tumbuhan gak ala kadarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.